Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan hijab traveling yang dipersembahkan oleh Sahabat traveler yang suka belanja, jangan lewatkan pusat perbelanjaan yang satu ini ya Busan Premium Outlet, tempat ini memiliki pertokohan yang cukup lengkap dan terkenal karena harganya yang serba diskon loh Di Busan kalau sahabat traveler nyari tempat belanja, tempatnya di Busan Premium Outlet Nah disini tuh banyak banget diskon dari berbagai macam brand, dari mulai yang brand yang low sampai yang high end Dan arsitektur bangunannya juga bagus banget, kayak arsitektur London gitu, gemes Dan disini juga tempatnya bukan yang indoor tapi outdoor Jadi kita bisa belanja sambil menikmati suasana, ngeliat bintang ataupun menikmati suasana cerah kalau di siang hari Busan Premium Outlet yang memiliki tiga lantai ini memiliki sekitar 180 outlet perbelanjaan, restoran, hingga jajanan atau street food Suasana pertokohan juga semakin seru untuk dijelajahi karena memiliki konsep terbuka Dengan cuaca yang adem seperti ini, berbelanja rasanya jadi semakin seru Karena perut Nesa sudah mulai lapar, Nesa mau ganjil perut dulu dengan salah satu street food yang bisa Nesa temukan disini Aduh, capek jalan-jalan muterin tempat ini buat Nesa lapar dan akhirnya milih buat jajan Ini Nesa jajan roti bakar, mozzarella sama telur gitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Uuuuh 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 Makanan yang pasti bisa memuaskan perut orang Indonesia Sekaligus bisa mengobati rindu Ahai Wow Jadi sebelum masuk kita langsung disambut sama menu spesialnya disini Dan ada jengkol dong sahabat traveler Parah jengkol ghost internasional nih judulnya Ada bebek rica, opo rontong, es daun, bakwan, oh my god Gak bisa nih gak bisa Yuk kita pesan semuanya Nah sekarang Nessa sudah dihadapkan dengan pesanan-pesanan Nessa Yang pastinya menu-menu Indonesia Ada ayam, sate Ada tempe mendoan, tahu goreng, tahu isi Nah tapi sebelum makan Nessa mau ngobrol-ngobrol banyak dulu nih sama Ibu Helda Ibu Helda ini owner Resto Rindu Kampung disini Di Busan Wah luar biasa udah lama tinggal di Korea ini Di Korea dari 2006 2006 Oh udah lama juga ya Iya Terus cerita gimana bisa berpikir untuk buka usaha disini Terus ngide gitu Buka Resto Indonesia disini tuh gimana sih ceritain dong Ya awalnya sih kita pas datang kesini ya kita kan kerja dulu ya di pabrik Oh dia 2006 itu nyampe kerja dulu Kerja dulu sempet 5 tahun kerja di pabrik ini pabrik itu gitu kan cari pengalaman Terus itu ketemu anak TKI gitu kan Kita kadang suka bawa masakan dari rumah kita pas makan siang bareng gitu kan Nah katanya ini tiap hari kayaknya rasanya enak banget kalau masaknya gitu kan Bukan sambalnya apanya gimana kalau misalnya nanti Oh teteh kan aku kan langsung nanti bikin usaha gitu kan usaha restoran gitu kan Awalnya sih lah lah kuata aja gitu ya kita Udah lah nikad lah modal nikad Sempat suami Kamu gila Di Korea itu biaya tuh harus 1 miliar gitu kan Saya modal nikad aja gitu kan Pokoknya saya minta izin aja gitu kan Terserah asal jangan ikut saya gak mau ikut campur Kalau ada apa-apa jangan urusan sama saya Baiklah Duh kalau gitu Bu Nesha udah gak sabar nih Cobain masakan ya Ibu nih Duh mie ayamnya lagi nih ya menggoda banget sate Kita coba dulu ya Boleh boleh coba Ayo kita coba abisnya lah Kita coba lah iran lahin Wow Masih sayang Masih sayang Masih sayang Masih sayang Masih sayang Masih sayang Satanya ini empuk banget Dagingnya bener-bener begitu dimakan tuh juicinya berasa abis Si bumbu-bumbunya ngeresep sampai ke dalam Dan sambal kecapnya ini sih the best Emang sambalnya Ini kayak sambal kecap buatan Umi Haa Umi jadi rindu Enak banget Wow Gimana rasanya Enak banget Halo mie ayamnya ada sedikit rasa yang berbeda Jadi mungkin khasnya Ibu Tapi Rempah Rempah Dan Si ayamnya sih Jadi biasanya aku menemukan kalau mie ayam itu kan ayamnya suka pakai ayam kecap ya Biasanya Nah Kalau ini bububu kuning Ya kan Ibu Tapi gak mengurangi rasa mie ayam yang autentik gitu loh Jadi Super enak sih Super enak ini parah Hmm Wah Cadenya Super gede Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masa Masita Masa Masita 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 Jawaban iya, Neysa punya tips penting nih buat kalian. Jadi, kalau lagi traveling, kalau bisa nih kalian jangan lupa untuk bawa makanan dan minuman kesukaannya kalian. Misalnya nih kayak Neysa, Neysa tuh selalu stand by sama abon dan teri kering. Jadi kalau misalnya Neysa lagi bosen atau nggak cocok sama makanan pas lagi traveling, Nah, Neysa bisa makan itu. Dan yang paling penting, kalian harus selalu sediain ABC Instant White Coffee. Nah, kemana-mana Neysa sering banget bawa tumbler yang isinya kopi. Ini dia, ABC Instant White Coffee. Emang kesukaannya Neysa banget, karena kopinya mantap. Rasa dari ABC Instant White Coffee ini paling mantap. Karena perpanduan peringuan dari white coffee, creamer, dan gulanya yang pas. Nggak hanya itu aja, isi dari ABC Instant White Coffee ini juga paling banyak di antara white coffee yang lainnya. Jadi bikin rasa kopinya lebih nikmat. Yang paling Neysa suka dari ABC Instant White Coffee ini sudah bersertifikasi halal. Jadi buat traveling desa lebih bikin happy tegang deh. Ditambah lagi, Neysa nggak perlu khawatir nih sama masalah pencanaan karena suka minum kopi. Mantap pokoknya. Makanya, sahabat traveler jangan lupa untuk selalu sedia ABC Instant White Coffee kalau lagi traveling seperti Neysa ya. Kemasannya yang praktis begini, nggak bikin kalian repot bawa kopi kesayangan kalian kemanapun kalian pergi. Nah, sahabat traveler jangan lupa untuk selalu produktif dan melakukan hal yang positif seharian ya. Pastinya sambil minum ABC Instant White Coffee untuk berbuat lebih. Sampai traveler, setelah ingin kalian kembali 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 kembali. Sampai traveler, setelah ini Neysa akan mengunjungi salah satu festival persahabatan antar negara yang sedang diadakan di kota. Kota Busan, Festival ASEAN. Seperti apa ya? Kita lanjutkan berikut ini ya. Sahabat traveler, resok temu sama Bud Indonesia yang menjual masakan Indonesia. Indonesia.